Kemen Parekraf Kreat Fokus mempromosikan Labuan Bajo sebagai bintang destinasi wisata Indonesia selama pelaksanaan Malaysian Association Tour and Travel Agents Fair atau Mata Fair yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 17 hingga 19 Maret 2023 langkah tersebut berkaitan dengan Bajo yang akan menjadi tuan rumah pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ASEAN sekaligus semakin memperkenalkannya kepada wisatawan mancanegara. Kemen Parekraf Sandiaga Uno menyebut selama 2023 Kemen Parekraf menargetkan 1 juta wisatawan mancanegara ke Labuan Bajo. Hal itu Sandiaga Uno sampaikan selesai membuka pavilion Indonesia di hari pertama pelaksanaan Mata Fair 2023. Targetnya untuk Labuan Bajo sendiri sekitar 1 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan pusantara dan total untuk wisatawan mancanegara ini 7,4 juta di tahun ini dan dari Maliza sendiri berapa? 2,7 juta. Jadi kita harapkan kita akan menuju angka itu. Menteri Sandiaga Uno berharap semua upaya tersebut dapat membangkitkan pariwisata Indonesia dan juga memulihkan kunjungan wisatawan mancanegara. Sehingga target 7,4 juta wisatawan dapat tercapai di 2023. Terima kasih telah menonton!